Kalau data subsurface, data itu adalah target kita sebagian. Jadi, seperti tadi Pak Jeffrey bilang, untuk mendapatkan data itu kita invest. Invest-nya itu cukup mahal. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi Digitalization and Big Data Analytics di Energy Sector atau Oil and Gas. Bersama dengan arusumber yang tadi telah disebutkan Bata Rita dan juga nanti akan saya perkenalkan lagi lebih lanjut. Sekali lagi, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Circle of Data Leaders Energy Sector Edition, event eksklusif dari IKRA dengan visi membangun koneksi berkesinambungan antara penelitian perusahaan, pakar industri, dan ahli data untuk menyelesaikan tantangan 5.0. CDL Energy Sector Edition merupakan edisi pertama dari Circle of Data Leaders yang mengusung tema Reinforcing the Energy Sector, Operational Excellence with Data Analytics. Terima kasih, tidak lupa saya sampaikan juga karena terselenggaranya acara ini didukung oleh support dari strategic partner kami, yaitu ada dari Hagi dan juga DSI, dan juga community partner SPI Balikpapan, Hagi, SPWLA, TEPG, GSC, serta pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini. Jangan lupa untuk para partisipan, kalian dapat men-share aktivitas webinar pada hari ini di sosial media dengan tag at ikra underscore ID, kecil semua hurufnya di Instagram, dengan hashtag Circle of Data Leaders, dan juga CDL Energy Edition. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan kembali membicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, beliau merupakan senioris dan properti insurance di PetroChina International. Beliau merupakan lulusan teknik pertambangan UPN Veteran Yogyakarta, dan juga teknik geofisika ITB. Menghabiskan hampir 15 tahun sebagai geoscientis, jadi sudah sang segeris kami, teman-teman. Sebelum di 2017 kemarin, beliau memulai peran baru sebagai manager di Departemen Management Risiko. Beliau adalah Bapak atau Mas Rendy Condronoboro. Selamat siang Mas Rendy. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar Mas Rendy? Oke, baik. Sebelumnya sedikit koreksi, saya senior superintendent. Oh, sorry Mas. Bukat managernya, sekarang jadi senior superintendent. Baik, mohon maaf atas kekeliruan tadi Mas Rendy. Tidak apa-apa, maaf salah. Terima kasih banyak kayak Mas Rendy udah menyempatkan hadirnya untuk hadir di acara kita pada siang hari ini Mas. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan speakers kita, tembicara kita yang kedua, yaitu seorang dosen di Universitas Pertamina. Beliau juga ahli sedimentologi, lapangan dengan latar belakang kuat di Reservoir 3D, pemprogrammer komputer, dan juga manajemen proyek. Dan lulus dari University of Manchester dengan Distinction di 2016. Dan juga sebelumnya pernah terlibat di proyek eksplorasi dan pengembangan dengan VICO, original oil company di Indonesia, dan juga Institute Teknologi Bandung. Beliau adalah Mas Epo Kusuma. Selamat siang Mas Epo. Halo. Halo Mas Waki, apa kabar? Halo, baik Mas Epo. Mas Epo, apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Mas Epo udah menyempatkan waktu ini untuk hadir menjadi pembicara kita di sesi siang hari ini ya Mas. Baik, tapi mengelur waktu lebih lama lagi, saya akan langsung mulai aja acara talkshow pada siang hari ini. Seperti kita ketahui Mas Epo dan Mas Randy ya, data analytics ini kan lagi booming ya Mas. Di berbagai sektor, baik itu dilakukan untuk efisiensi, marketing, finance, dan lain sebagainya. Di oil and gas sendiri Mas, atau di energi sektor sendiri, sebenarnya data analytics itu seperti apa sih Mas? Dan sejauh apa sih penggunaannya? Mungkin dari hulu sampai hilir itu sudah digunakan juga apa? Atau best practice-nya seperti apa? Nah, mungkin pertanyaan ini saya coba lempar dulu nih ke Mas Randy ya. Silahkan Mas Randy untuk menanggapi, Mas. Baik, terima kasih Mas Suki. Tama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi mungkin saya sudah berikan, saya Randy Cendron-Duboro. Saya senior risk, I'm senior superintendent ya, di Petro China International. Jadi, bukan manager. Terima kasih doanya Mas Suki ya. Ya, jadi saya mungkin berbicaranya itu secara, kita mencoba milah datanya dulu ya. Tadi dari Pak Jeffrey itu sudah sangat detail sekali mengenai data, terutama data teknis ya, GNG, GGR. Kebetulan saya dulu juga GGR, bagian dari eksplorasi, Departemen eksplorasi di Petro China. Jadi, juga sudah sangat paham betapa data GGR itu bisa sangat kompleks. Tetapi, karena saya sekarang sudah ada di Departemen yang lain, di Departemen risk terutama ya, jadi, lingkup pekerjaan saya juga sudah meluas. Artinya, mungkin saya ngomongin dari situ dulu. Jadi, kalau yang saya lihat ya, data di ONG itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama, data teknis. Tadi mungkin Pak Amin juga sudah menyampaikan, juga Pak Jeffrey terutama ya. Data teknis itu bisa data self-service ataupun data service. Kemudian, data yang satu lagi adalah data yang terkait dengan bisnis proses. Itu, atau mungkin non-teknis ya, itu bisa jadi data legal, data komersial, data procurement, data finance, dan juga data people, kalau kita ngomongin data HR gitu ya. Juga data dari risk management kami sendiri. Itu, jadi, itu mungkin lebih terangkat ke data bisnis proses. Jadi, kita bisa melihat bahwa ada data teknis, data business proses. Data teknis tadi ada data surface, subsurface. Nah, kalau yang subsurface, seperti tadi diceritain Pak Jeffrey yang sangat masif, itu mungkin kaitannya dengan data GGR dan drilling ya. Itu ada data geologi, data geofisik, yang saya lihat tadi, data geofisik, data reservoir, dan data drilling. Kemudian, juga jangan lupa bahwa ada data surface di situ, data facility, data asset yang kita punya. Itu juga data yang sangat pasif ya. Jadi, berapa asset yang kita miliki, kapasitas-kapasitas produksi yang kita miliki, itu semua ada di data surface. Data HSSI, jadi environment juga ada di data tersebut. Nah, kemudian sebetulnya kalau melihat dari sisi tadi ya, yang menarik juga bisa lihat adalah kalau data subsurface itu emang agak unik. Kalau data subsurface, itu data itu adalah target kita sebagian. Jadi, seperti tadi Pak Jeffrey bilang, untuk mendapatkan data itu kira invest. Invest-nya itu cukup mahal. Tadi untuk yang Jami Merang itu 30 ribu square meter itu biayanya pasti sangat mahal. Jadi, kalau data GGR, itu data itu adalah target kita untuk mendapatkan. Nah, selain itu, selain untuk menjadikan data sebagai target, data itu juga adalah data yang menjadikan jadi produk. Artinya, setelah diolah, dia akan menghasilkan data lain. Jadi, uniknya di GGR itu seperti itu. Beda dengan departemen yang lain. Mungkin kalau yang di surface, data itu adalah hasil dari pekerjaan operasionalnya. Nah, artinya, impact dari adanya pekerjaan operasional yang dilakukan oleh HSD, facility processing, production, akhirnya menjadikan sebentuk data untuk juga kemudian bisa di analisa. Artinya, itu hasil dari produk. Kemudian yang tadi, yang sisi kedua yang dari proses bisnis, itu emang kebanyakan datanya hasil dari produk, hasil dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi, baik data legal, komersial, procurement, itu menghasilkan banyak data-data basic engineer yang bisa kita analisa untuk ke depannya bisa mungkin mendapatkan hasil yang memberikan masukan terhadap proses-proses yang dilakukan sekarang. Jadi, kalau menurut saya mencermatinya seperti itu. Karena kalau dulu saya mungkin memang terlibat lebih ke GGR, tapi kalau sekarang, kalau di risk management, saya bersentuhan dengan data-data yang baik yang surface, subsurface, maupun yang bisnis proses. Mungkin kalau yang perbedaannya lagi, kalau yang surface sama subsurface, karena datanya berupa data teknis, itu besarannya besaran fisis. Contohnya ada velocity, densitas, permeability, resistivity, dan segala macam. Produksi, tekanan, suhu, itu kan data-data besaran fisis. Tapi kalau yang sudah ke business process, itu model datanya itu sudah lebih bervariatif. Jadi, selain ada data yang besarnya besaran berupa angka, ada juga data yang besarnya itu berupa binomial, yes or no, atau mungkin polinomial, jadi kategori-kategori merek-merek mesin, segala macam seperti itu. Jadi, berupa teks datanya. Jadi, datanya sudah semakin kategorinya itu lebih beragam. Nah, jadi memang di data, kalau saya lihat sendiri, saya masih belajar data saya juga. Jadi, baru, kalau dulu mungkin saya memang kegeosain masih dengan kaedah-kaedah yang geosain saya lakukan, kalau sekarang mungkin agak sedikit. Jadi, baru belajar juga di situ juga. Jadinya saya menyadari bahwa, oh ternyata data itu emang data-data yang polimial, binomial, exact data-data exact, itu juga butuh proses-proses yang unik. Masing-masing punya proses sendiri-sendiri. Itu, jadi yang kalau saya lihat dari kategori datanya aja ini ya, Mas Yuki ya. Mungkin, kalau dari saya, dari segitu dulu perkenalannya. Berarti memang sebenarnya sudah banyak juga yang Mas Nandi, baik dari teknikal maupun non-teknikal ya Mas datanya ya Mas? Banyak. Mungkin yang jadi ini, apa ya, kalau data teknikal itu memang untuk kaedah keilmuan yang sudah ada, itu sudah terbiasa untuk menganalisa ya. Tapi yang mungkin perlu dicatat juga adalah data-data sekunder yang hasil dari analisa itu, hasil dari interpretasi, hasil dari problem solve yang dilakukan, kemudian hasil dari diskusi, itu kebanyakan mungkin ya tidak terekord sebaik dengan data-data yang dari teknikal tadi. Itu sedikit yang saya amati dari sisi teknikal-data teknikal. Kalau yang teknikal sih, karena memang data juga butuh investasi yang besar, tentunya kita akan serius dalam menganalisa data-data-nya. Baik, baik. Baik, baik. Kalau dari Mas Epo nih Mas, bagaimana Mas melihatnya Mas? Aku coba melihat dari sisi pandang yang lainnya. Jadi mungkin kalau saya sebagai gerogis lebih banyak di link dengan data-data subsurface ya. perspektif saya tentang data analytics nowadays dengan versus yang zaman dulu gitu ya. Jadi kita sudah punya dua metode pendekatan dalam cara kita melihat data gitu ya. Dulu kita pakai pendekatan empiris gitu, ada theoretical solution, kemudian kita coba lihat persamaan, kemudian dari data yang kita punya dimaksudkan persamaan, keluarlah hasil, apa namanya, hasil perhitungannya. Dan itu semua dilakukan berdasarkan eksperimen gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu kita punya pendekatan lain, ya mungkin bisa disebut sebagai data-driven analysis gitu ya. Jadi kita lihat data, kemudian data yang banyak gitu ya, features-nya, kemudian kita lihat tuh hubungan satu data dengan data lain. Bisa tidak kita buat analisa-analisa hubungan, seperti analisa regression, kemudian classification, segala macam. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari sisi analisa gitu, sebenarnya secara umum tuh geoscientist, kita sudah melakukan analytics dari zaman dulu ya, cuman pendekatnya agak berbeda, kalau dulu kita lebih banyak eksperimen dan equation-based, tapi kalau sekarang kita, ada nih yang namanya data-driven analysis, jadi nggak terlalu apa ya, equation-based gitu ya. Tapi kita lihat data, data trend, kemudian kita gunakan data trend itu sebagai tools atau parameter untuk prediksi untuk data-data yang lainnya gitu ya. Paling begitu maksudnya, oh iya satu lagi menurut ya. Tadi juga sempat bicara tentang data, jadi kalau dibilang big data, naturally data-data exploration gitu ya, baik data-data teknis maupun non-teknis, itu bisa disebut sebagai big data. Karena kalau kita lihat ya, big data itu punya 5P ya, kalau tidak salah, ada volume, secara volume ya, itu terabytes of data besar sekali gitu, kemudian variety, ya kita punya data seismic, punya data well, core, dan segala macam, formatnya pun bermacam-macam, jadi kemudian ada velocity, sometimes, maksudnya kita punya real-time production data recording, kemudian real-time building recording juga, kemudian ada value juga ya, value dari datanya itu sangat luar biasa. Jadi, itu adalah domainnya big data ya, tinggal sekarang bagaimana caranya kita mengintegrasikan itu semua dengan metode-metode khusus yang related sama big data, machine learning, dan segala macam gitu. Baik, berarti memang sebenarnya ini datanya itu udah big data, udah big data ya mas, apalagi tadi Mas Randy bilang juga ada data non-technical pula gitu, yang sebenarnya mungkin bisa digali lagi lebih lanjut gitu ya. Nah, follow-up question ini mas, sebenarnya data talent-nya sendiri mas, di energy sector itu sudah ready belum sih mas, atau sekarang role mereka itu seperti apa ya mas, penelituan analisa atau pengolahan data yang sudah ada sekarang ini mas? Oke, Mas Suki, aku coba jawab ya, terkait data talent. Jadi, kalau dilihat di Indonesia, sebetulnya data talent-nya siap apa tidak untuk bisa mengerjakan data analytics seperti ini. Jadi, ya kita balik lagi ke akademik kali ya. Jadi, secara akademik, data analysis itu tidak diajarkan secara khusus ya, untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa geologi dan geofisika. Well, mungkin geologi ya, tapi kalau untuk geofisika lebih fleksibel karena mereka belajar bahasa pemrograman. Nah, untuk geologi itu mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan bahasa pemrograman itu hanya sedikit, kemudian yang analytics apalagi begitu ya. Nah, mungkin talent gap-nya itu berada di sistem akademiknya ya. Jadi, mungkin kita harus lebih fleksibel dalam membuat kurikulum, sehingga kita bisa membekali new graduates dengan skill-skill baru. Seperti itu. Kemudian, apa ya, aduh, harus gitu dulu saja deh Mas. Oke, berarti memang ada need sih Mas sebenarnya untuk bisa catch up new teknologi, karena mungkin memang di zaman dahulu juga dengan zaman Mas Epo sekarang juga kita pastikan pengolahan datanya beda ya Mas. Jadi, mungkin kita bisa realize dan terus catch up dengan teknologi itu. Kalau dari Mas Andy sendiri, Mas, bagaimana Mas melihat ini Mas? Talent di energy sectornya, Mas? Ya, saya mau meng-quote tadi presentasinya Pak Jeffrey ya. Bahwa kalau dari big data itu kan yang diharapkan itu kan adalah bisa melihat apa yang dulu tidak terlihat. Itu, kenapa bisa begitu? Karena kalau saya lihat bahwa di big data ini salah satu key-nya itu adalah pattern analysis. Seperti tadi Mas Epo bilang, bahwa kalau dulu kita empirical, kalau untuk saya technical itu kan empirical. Ada satu, dua, tiga atribut, kita mungkin bisa lihat korelasinya, regresi linear, segala macam, sehingga kita secara empirical bisa mengira-ngira trend-nya. Nah, sekarang dengan perkembangan data tadi yang atributnya itu sudah semakin banyak, atribut itu bisa jadi 20, 30, 40 lebih. Yang mata manusia itu secara, kalau secara normal, manual itu sudah susah melihatnya itu. Masing-masing sudah punya hubungannya sendiri-sendiri. Sehingga di sini, disitulah pattern analisnya si big data ya, machine learning, dan metode-metode yang lain, clustering, itu perperan. Karena mereka bisa membantu kita untuk bisa melihat pattern dari atribut yang banyak. Sehingga kita bisa melihat lebih gamblang. Karena di sana juga ada asosiatif, ada korelatif, gitu kan. Jadi mereka sudah mendiversikan pattern analisis itu lebih gampang. Sehingga, oh iya, ini kaitannya ke sini. Yang mungkin zaman dulu itu agak susah dilihat. Ya, kalau orang yang memang sudah ekspert, pasti berdasarkan pengalamannya tinggi, dia pasti bisa lah. Saya yakin banyak yang akan terbuka juga bisa dia sudah punya feeling gitu. Tapi kan kita butuh cepat juga. Makanya di sini, itu pattern analisis itu cukup penting untuk jadi tools. Jadi alat bantu untuk melihat satu persoalan dari sisi yang lain. Nah, data-telannya gimana? Kalau di kita sendiri, sebetulnya kan memang WNBs itu orang-orang teknikalnya memang belajar tentang menganalisi data. Saya pikir sih, basicnya sudah ada. Bahkan untuk dengan metode-metode yang sudah biasa dilakukan, itu banyak yang sudah ekspert. Nah, sekarang kan dibutuhkan untuk, karena tadi kita butuh kecap dengan, butuh sesuatu yang untuk melihat transisi yang baru, kita harus belajar sudut pandang yang baru nih. Nah, saya pikir kalau untuk orang-orang seperti itu sih, perlu ada transisi, perlu ada learning curve juga, tapi tidak akan, tidak akan, tidak akan, perlu waktu lama. Karena pada intinya memang itu adalah data analisis. Pak Andridian Ubra tadi juga sudah bilang, big data itu sudah biasa, kita di geofisika. Data analisis juga sudah biasa. Nah, ini cuma polanya yang ini yang dulu, sekarang harus ditambah sedikit ke cara pandang yang baru. Nah, kan ya, saya pikir sih kalau data analisis untuk yang teknikal sudah banyak, untuk yang non-teknikal ya tinggal diperkenalkan juga, karena mereka hanya tinggal dibiasakan tentang data analisis ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau saya sih melihatnya itu, data kita itu, data kita itu tidak terbiasa untuk track record yang ini dengan baik. Karena kalau misalnya nih, ada satu problem di-solve, ya, kemudian problem itu disolv oleh orang yang ekspert. Begitu ekspertnya itu pindah, biasanya problem-solve itu tidak diwariskan secara generasi. Itu yang mungkin jadi sedikit kendala kalau untuk yang, big data kita semakin datang banyak, menggunung, ya kan. Tapi untuk yang data sekunder ya, itu terus tidak tersetur dengan baik, melakukan data analisisnya juga butuh effort gitu. Jadi, itu tadi. Bukannya tidak susah, tapi hanya butuh lingkup aja sih. Baik. Tadi saya cukup menarik, Mas, soal yang ada sedikit ditambahkan untuk di view yang lain. Sudah se-aware apa sih, Mas, menurut Mas Gendi, Mas, industri energi ini untuk melihat bahwa kita punya kebutuhan untuk transisi ini loh, gitu. Terutama untuk development talentnya, Mas. Mungkin Mas Gendi bisa benchmark ke Petrody Petrochana sendiri, mungkin atau gimana? Ya, itu tiap perusahaan berbeda-beda ya, tergantung kalau itu dilihat dari sisi kebutuhan perusahaannya, apakah mereka butuh. Kalau saya lihat tadi presentasinya Pak Jafri bagus sekali, bahwa awareness itu sangat-sangat tinggi di SKK Migas. Ya, mungkin kalau SKK Migas sebagai regulator sudah setinggi itu, menurutkannya lebih mudah ke K3-nya. Makanya tadi yang pertanyaan kita juga kan, seperti itu juga, kapan bisa mengemblena hasilannya? Nah, kalau dipercindesinya sebetulnya, mungkin kita perlu lebih banyak digaungkan. Ada beberapa yang sudah aware, tetapi masih terisolasi, belum jadi satu visi dari perusahaan. Makanya masih spotty-spotty. Makanya mungkin event-event seperti ini, apalagi nanti kalau SKK Migasnya yang sudah memang, tanda kutip ya, benar-benar push, eh kalian, ini data science itu sangat-sangat penting untuk kita semua meningkatkan efisiensi dari K3 Indonesia. Itu akan lebih cepat lagi gaungnya. Makanya tadi bagus sekali itu, kita cuma tinggal, kita semakin banyak meneluarkan kita jadi kompor lah, dalam tanda kutip ya, untuk rekan-rekan yang lain, untuk bahwa ini ada cara pandang baru, ini bagus. Bukannya cara pandang yang lama-masalah, tapi kan kita kalau bisa melihat permasalahan dari satu sisi yang lain itu, mungkin ada input yang bisa kita dapat dari sana. Input yang baru. Baik, baik Mas Nandi. Nah, kalau dari Mas Epo sendiri, Mas, mungkin di akademisi, Mas, seperti apa Mas? Atau memang sudah mulai untuk membuat kurikulum baru kah mungkin? Atau seperti apa Mas? Untuk mungkin, bisa saya bilang, talent development-nya, atau mempersiapkan talent-talent yang ada di akademisi sekarang ini untuk mulai sadar bahwa ada sudut pandang baru loh, nggak cuma empiris aja. Mungkin gimana Mas? Ya, setahu saya sih sudah ada arahan dari pimpinan universitas untuk membuat kurikulum, dan kurikulum ini harus berbau 4.0 untuk mengikuti perkembangan jalan sekarang. Tapi Mas, saya ingin menanggapi tentang practical challenge juga, jadi kalau practical challenge yang tadi Mas, kita tanyakan, sebetulnya ada dua ya. Pertama itu ada tentang data talents-nya. Nah, tadi data talents terkait subsurface, khususnya bagian biologi, karena kita tidak ada kurikulumnya, maka harus di, apa namanya, dimodifikasi sedikit atau diperbaiki sistem kurikulumnya. Dan itu akan kita kerjakan insya Allah tahun depan. Nah, kemudian, tapi untuk yang recent graduate itu bukan berarti selambat, itu mereka untuk belajar tentang data science dan hubungan sama geologi. Justru sekarang ini lagi banyak sekali ya, kursus-kursus, baik yang gratis diberbayar, membahas tentang data science. Cuman problemnya adalah yang mereka pelajari, Mendy adalah tentang data science, tapi relating ke geologinya atau subsurface geologinya itu, mereka masih ada gap gitu ya. Jadi, disinilah perannya saya sebagai akademisi dan juga edukator, memberikan gambaran kira-kira bagaimana sih menghubungkan antara data science dengan kegiatan eksplorasi migas, kemudian development, pengembangan latangan, dan segala macam itu. Nah, kemudian, untuk challenge yang kedua, sebetulnya selain dari talentnya, kalau kita bicara tentang oil and gas, exploration itu, kita ada hubungannya dengan data. Jadi, kalau data itu, tadi seperti bahas juga, terkait data regulation, jadi karena data, oil and gas itu high profile data, dan dilindungi sekali oleh negara, maka penggunanya harus sangat hati-hati sekali. Salah satunya adalah tidak bisa disimpan di dalam cloud yang berada di luar negeri gitu ya. Jadi, untuk perusahaan-perusahaan yang ingin bergerak di data science dan mulai bergerak, dan ingin apa ya, big data analysis gitu, pilihannya dua sebetulnya kan. Bisa mereka membuat infrastructure sendiri gitu ya, dan itu sangat mahal sekali, atau dititipkan di cloud platform gitu ya. Tapi kalau untuk cloud platform, tadi seperti biasa juga, tadi nggak bisa disimpan di luar. Jadi, emang harus di-review lagi nih, peraturannya, dan segala macam. Juga tadi sempat dibahas ya, kalau di Google, ternyata sudah buat cloud platform di Indonesia, jadi mungkin itu bakal bisa membuat, apa ya, disini opportunity buat perusahaan agar mereka mau mengerjakan data analytics di platform yang ada di cloud di Indonesia gitu. Kemudian, kondisi data di Indonesia juga, khususnya untuk data learn gse, subsurface ya, saya ismi, QL data, dan segala macam. Berdasarkan pengalaman saya, mengerjakan projek, kemudian penelitian, dan segala macam, datanya itu terbagi jadi dua ya, jadi pertama adalah data yang dari awalnya, perusahaan itu, K3S, menerima dalam format digital, dan juga ada juga, K3S itu yang menerima data dalam format print, khususnya untuk data-data sumur yang lama, atau data-data seksurnya yang lama. Nah, tentunya dalam format print, tidak bisa kita olah langsung ya, untuk data analytics, jadi kita harus digitasi terlebih dahulu. Nah, masih banyak sekali data-data yang formatnya masih dalam paper-based gitu ya, jadi mungkin sebelum kita masuk ke analytics yang advanced gitu, mungkin kita harus perbaiki di, apa namanya, di grassroots-nya dulu ya, terutama bagian data condition, data quality, dan segala macam. Oke, baik, berarti challenge-nya, kalau bisa saya rangkum tadi, saya cukup tergelitik tuh dengan yang government regulation, nanti mungkin kita coba bahas lagi, mas lebih dalam lagi, dan juga tadi ada ini ya, kata-kata datanya itu, saya bisa bilang, entry data-nya maupun prosesnya, ada challenge juga di sana ya, mas ya? Berarti ya? Iya, mungkin kalau well data dan seismic sudah ya, tapi ada data-data yang lain, seperti data geokimia, kemudian data geologi lapangan, data, apa ya, namanya fracture image, dan segala macam itu masih banyak sekali yang analog, jadi masih ada satu sahabat lagi yang kita lakukan, yaitu digitasi data. Baik, baik Mas Epo. Nah, kalau dari pandangannya Mas Rendi, di industri, kira-kira practical challenge-nya, selain tadi, talents, tadi Mas Epo sudah sebutkan data processing-nya, data entry-nya juga, dan juga mungkin ada beberapa data yang masih harus didigitalisasikan. Kalau di industri-nya seperti apa Mas Rendi? Mungkin Mas Rendi bisa memberikan tanggapan, Mas? Kalau di industri, mungkin memang kalau saat ini, kalau saya melihat dari presentasinya Pak Jeffrey juga yang bagus itu ya, jadi memang sebetulnya, mungkin yang kali ini pendapat saya pribadi ya, bahwa kalau kita itu masih agak sedikit sektoral, ya artinya melihatnya ini data-data, data-data, maksudnya Departemen Explorasi, Departemen Exploitasi, kemudian ada Departemen dari Fasiliti, Operasi Lapangan, itu masih-masih masih, masih lebih cenderung, kalau untuk treatment datanya ya, itu masing-masing masih sendiri-sendiri. Karena memang ya mungkin, seperti itu kondisinya. Jadi, kalau tadi kan, SKA MIGA sendiri sudah mulai jadi terintegrasi ya, jadi sudah tidak ada lagi yang batasan antara blok satu dengan blok yang lainnya, karena memang nggak bisa melihat jadi satu itu lagi. Nah, kalau mungkin di industri, mungkin masih seperti itu ya. yang saya lihat, kalau di kami masih ada data manajemen sistemnya sendiri itu, memang masih Departemen yang terkait dengan surface. Mereka ada satu Departemen sendiri yang mengurusi tentang data. Tapi kalau di Departemen yang lainnya, ya masing-masing Departemen bertanggung jawab dengan metak data yang masing-masing. Jadi, tidak ada yang in charge fully tentang data. Seperti itu. Karena memang tadi datanya itu data, datanya bukan data yang primer, data produk utama data itu adalah sekunder, hasil dari semua olahan, dari semua kegiatan yang mereka seperti itu. Jadi, kondisi datanya seperti itu, dan juga memang belum ke arah yang, terutama yang bisnis proses, data analitik memang belum terlalu banyak. Mungkin ya, saya juga belum terlalu banyak berteribat di situ, baru dari 2017, bergelut dengan bidang-bidang yang non-teknis. Jadi, mungkin masih dengan pola-pola analis yang lama. Jadi, kelihatannya memang harus kita lebih memperkenalkan banyak lagi sukses story, bahwa aplikasinya data analis itu memang benar-benar bisa diterapkan di semua lini. Tidak cuma hanya di technical saja, yang pure, tapi juga di yang non-technical, menghanging aset yang luar biaya besar, bagaimana bisa membuat visualisasi dari, kalau tadi Pak Ming bilang ada untuk maintenance dari produksi, seperti itu. Itu juga bisa diaplikasikan dengan data analitik. Nah, itu yang memang harus banyak dikenalkan. Jadi, kalau sekarang memang kalau di industri, mungkin masih baru tahap awal. Itu juga jadi bagian dari challenge-nya. Oke, tadi juga Mas Rendy menyebutkan kalau kira-kira bentuk praktiknya data analitik ini bisa dilakukan sebagai optimasi di bagian produksi, katakanlah. Nah, menurut Mas Rendy ini, selain itu, mas mungkin kira-kira apa lagi ya, mas? Data analitik kira-kira bisa ngapain lagi sih, mas? Di dunia energi ini, mas? Kalau menurut saya ya, ini... Mungkin kita bicara mimpi ya sekarang? Ya, bicara mimpi. Karena data analitik itu kan pada akhirnya, tadi juga kalau nggak salah dipahamin apa-apa aja, Fria. Itu pada akhirnya kan ke-predictability. Ya nggak? Jadi kita belajar dari sesuatu yang sekarang, historical, untuk kemudian kita bisa memprediksi ke depannya. Itu terutama kalau kami di risk management, itu memang arahnya harus ke sana. Jadi berdasarkan data misalnya, data kerusakan yang sekarang, berarti kita harus bisa sedikit memprediksi potensi kerusakan yang di depan. Itu kan juga bisa berperan data analitik di situ. Jadi poinnya itu di sana. Jadi bagaimana cara kita mengefisensikan cost. Kalau saya bilang sih emang, tadi presentasinya Pak Jeffrey juga ada kan gitu. Jadi rencana dari RUEN, jadi ada data terbarukan, data minor dari Batubara, data kita sendiri, OEMGES. Nah, ke depan itu kan berarti kan istilahnya kompetisi itu kan semakin berkembang. Kompetisi semakin berkembang, sehingga kita diharapkan untuk benar-benar bisa efisiensi cost. Siapa yang bisa efisiensi cost, tentunya dia akan lebih bisa banyak bertahan. Nah, secara-cara efisiensi itu kan artinya kalau kita bisa predictability-nya bisa bagus, bisa kuat kan. Sebelum misalnya kejadian misalnya rusak, kalau bisa sudah ketahuan, oh artisipannya seperti ini. Nah, itu peran di situlah data analitik. Nah, untuk bisa predictability itu data kita itu harus, kalau menurut saya harus enak dan bagus dilihat. Dalam artian begini, kita nggak bisa, ini data kita banyak, langsung di data analitik. Itu kalau saya pikir, data analitik juga bukan magic box ya. Kita klik, habis itu langsung keluar jebret gitu. Nggak, itu memang harus ada practice makes perfect kayak tadi. Jadi kalau kita berlatih terus, oh kita jadi bisa tahu bahwa pattern-nya itu seperti ini. Nah, mempersiapkan data yang tadinya, data yang berupa data mentah untuk bisa jadi siap untuk di data analitik itu juga proses. Jadi data itu bisa jadi predictability-nya bisa bagus kalau misalnya data itu reliable. Tadi kata Pak Amin kan, datanya itu lengkap kalau saya, kalau mengambil apa, istilahnya Pak Amin, datanya lengkap itu berarti kan dia reliable. Pelanggan-pelanggan tadi itu istilahnya bisa dipercaya dan lengkap. Makanya diminta diupdate terus kita. Jangan cuma udah berganti nama berulang kali, tetap aja namanya di situ. Itu kan berarti kan tidak reliable. Datanya juga bisa dikuantifikasi dengan bagus. bisa dikategorikan dengan bagus. Datanya bisa dicari, searchable. Kayak gitu yang harus di-prepile secara bagus sebelum akhirnya kembali ke yang tadi. Fungsinya untuk jadi predictability. Oke. Oke. Baik. Berarti sebenarnya harus memang ada effort yang dilakukan dan it's not a magic box. Dan juga bisa dilakukan prediksi main baik di technical maupun non-technical seperti tadi. Ada predictive maintenance mesin dan juga cost optimization. Ideanya ya. Idealnya seperti itu. Baik. Oke. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Mas Epo dan Mas Randy. Nanti saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ke kita. Jangan yang susah-susah. Sebentar ya Pak, saya bacakan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mas Epo dan Mas Ridin mungkin nanti bisa ditanggapinya selang-seling ya. Pertanyaannya dari Mas Rahabistara. Beliau merupakan mahasiswa FAUI. Beliau bertanya bahwa problematika yang dihadapi di industri pertambangan ini adalah ketidaksinembungan antara profit yang dihasilkan antara pihak smelter maupun miners. Bagaimana cara membentuk big data untuk memperoleh satu kesatuan tunggal mengenai formulasi pembentukan harga sementara masih ada ego sektoral yang terlibat di dalamnya. Terima kasih. Nah, mungkin ini saya coba oper dulu ke Mas Randy nih. Mungkin Mas Randy cukup relate ya Mas. Ini ya Mas. Ya, saya pikir itu ya. Itu sebetulnya pertanyaan saya juga. Kalau untuk saya yang masih belajar ya. artinya itu yang saya lihat sebetulnya dari salah satu yang harus kita pelajari dari big data artinya pattern. Sebelum menentukan cara yang tadi yang profit tadi itu kan kita harus bisa punya data input. Data inputnya itu kan bisa banyak. Bisa banyak itu harus kita data input itu harus kita prepare jadi harus kita siapkan. Seperti tadi data itu bisa banyak atributnya tapi ada atribut yang memang bisa berarti jadi ada atribut yang tidak berarti. Nah, tugasnya data analytics itulah yang untuk menentukan mana data yang berarti mana yang tidak berarti. Itu bagian dari awal dari data analytics. Nah, dari situ baru bisa kelihatan. Kalau memang ada ya. Kalau memang ada patternnya bahwa oh, korelasi antara profit dari yang tadi itu pertanyaannya yang smelter dengan yang apa tadi pertanyaan? smelter dengan dengan harga minors, minors. Iya, dengan minors, dengan smelter itu kan berarti kan mempunyai pertambangan. Saya sudah lama sekali tidak ke pertambangan. Sudah hanya kuliahnya saja di pertambangannya. Jadi, memang harus datanya harus banyak tapi tidak itu tadi harus juga pintar dalam mengolah data karena data banyak data analysis bukan magic box. Bukan ada banyak langsung di klik itu langsung keluar. enggak. Jadi, harus memang di treatment datanya sehingga nanti prediksi yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Saya tidak bisa bilang bahwa tadi profit itu akhirnya bisa keluar ya tergantung dari datanya. Dan saya juga belum pernah berkecimpu sana. Yang pernah salah lakukan adalah contohnya tadi kebetulan kami ada asuransi machinery breakdown. Itu asuransi untuk perawatan untuk penggantian mesin-mesin yang rusak kalau kejadian yang tidak diduga. Nah, itu di situ ada banyak macam data. Ada data teknis, ada data non-teknis, ada data agen prinsipalnya, segala macam. Itu harus digabung jadi satu semua untuk bisa dilihat ada enggak korelasinya. Saya sendiri masih belajar tentang itu. Jadi, dari situ saja baru kalau emang korelasi yang kita bisa percaya, baru kita bisa predik sesuatu dari situ. Kemudian, kalau yang mungkin pertanyaan tadi bisa jadi ke yang profit. Atau ke negara, malah jadi tidak ada hubungannya sama sekali. yang mungkin jadi datanya harus dikumpulkan lagi. Seperti itu kalau yang praktikal ya. Mungkin Mas Epo mungkin jam-jam yang lain. Mungkin kalau dari Mas Epo gimana, Mas? Sejujurnya, masalah pertambangan itu bukan domain saya, tapi saya mau memberikan gambaran dulu kali ya. Jadi, mungkin hal yang pertanyaannya adalah bisa tidak menghubungkan antara effort produksi dan eksplorasi di dunia tambang dengan harga produksi dan segala macamnya gitu ya. Mungkin kita bisa menghubungkan itu dengan harga minyak dunia mungkin ya. Harga minyak dunia itu naik turun, fluktuatif, dan semua orang itu pasti menggunakan itu sebagai referensi ya. Dan seperti kita tahu ya, menentukan harga minyak itu sudah mudah, tapi banyak sekali faktor ya. Faktor ekonomi, politik, dan segala macam. pertanyaan adalah apakah ada orang yang sudah mencoba untuk memprediksi harga minyak gitu ya. Tentu sudah akurat atau tidak. Kalau misalkan akurat, mungkin dia sudah jadi miliarder gitu ya, dan tidak akan bilang-bilang juga seperti itu. Mungkin itu gambarannya. Nah, untuk di dunia tambang, mungkin hal seperti itu ada juga ya, bagaimana cara memprediksinya. Mungkin, tapi karena itu bukan domain saya, saya kurang paham juga begitu ya. Tapi yang general, buat harga migas, gambaran seperti itu mungkin bisa ditarik semacam korelasinya antara harga minyak dengan harga komoditas yang harusnya ditanya. Baik, berarti memang big data bisa membantu ya untuk menentukan tadi, katakanlah profit atau mungkin masalah-masalah lain. Tinggal bagaimana nanti metode yang digunakannya seperti apa? Intinya seperti itu mungkin. Kalau bisa saya recap. Betul, connecting the dots, benar sekali. Nah, karena waktunya sudah habis nih teman-teman, jadi saya mohon maaf sebenarnya banyak banget Q&A yang masuk ke kita. Tapi, saya mohon maaf saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk Mas Randy dan Mas Epo atas diskusi kita hari ini. Mas, thank you banget ya Mas Epo, Mas Randy. Selamat datang Mas Aki. Iya, untuk semuanya juga baik Mas Epo, Mas Randy dan juga para partisipan, stay safe dan stay healthy di situasi pandemi kita sekarang. Stay social distancing juga, jangan lupa, but digitally connected. kita lihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.